Intro Aktris Amanda Manobo belakangan ini soroti sinetron ikatan cinta RGTI yang baru saja kena berusia 3 tahun. Sinetron ikatan cinta berkaitan erat dengan Amanda dan Arya Saloka. Tentu, lantaran mereka adalah kemarahan utama yang membuat ikatan cinta jadi sinetron fenomenal. Meskipun kini Amanda dan Arya sudah tidak memintangi sinetron itu lagi, namun banyak tercipta kenangan selama Amanda Manobo dan Arya Saloka memerahkan karakter Aldin dan Aldebaran di sinetron tersebut. Belakangan ini Amanda terekam menyoroti sinetron ikatan cinta. Pandi disini sebagai istri dari Aldebaran. Memang usia ikatan cinta di tahun 2023 ini sudah memasuki tahun ketiga. Bahkan belum lama ini para kru dan cash meladakan syukuran dalam rangka merayakan 3 tahun ikatan cinta. Berdasarkan beberapa sumber, saat risetnya penulis sinetron ikatan cinta yang masih terus memproduksi tayangan. Padahal sudah cukup lama sinetron itu berlayar. Akhirnya jika Wode dan Lia Wode bertanya apa kabar Amanda sekarang, Amanda mengaku kini dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya. Sebeliknya, Amanda juga mempertanyakan kamar dekat adik itu. Dan tentunya Lia Wode mengatakan ini dia masih tinggal di Bali. Sementara jika menjawab ini dia masih bekerja di ikatan cinta. Tiba-tiba Lia Wode menyentuh jika yang tidak ada lelahnya menitang ikatan cinta. Hal itu juga ditanggapi oleh Amanda. Amanda heran sinetron ikatan cinta tidak kunjung tamat. Lia Wode pun merasakan hal yang sama, sama herannya dengan Amanda Manobo. Sedangkan jika sendiri menganggap ini berarti rezekinya masih ada di ikatan cinta. Sontak hal itu sama di aminkan oleh Lia dan Amanda. Apalagi jika berencana hendak membeli rumah baru. Amanda mengatakan kalau jika hendak membeli rumah seribu meter. Namun jika sendiri mengatakan kalau dia ingin membeli rumah lebih besar dari itu. Jika hanya minta doanya di amin saja agar bisa menjadi kenaraan. Sementara Lia malah menyerahnya agar jika bertetanda dengan Amanda Manobo saja. Namun Amanda justru menolak karena dia ditakutkan bakal cari serangan menggosip. Sebelumnya guru dan gas sinetron ikatan cinta juga baru saja mengeluarkan syukuran untuk pencapaian tiga tahun ikatan cinta. Syukuran tersebut diadakan secara sederhana. Tampak ada juga beberapa pemain dalam sinetron itu yang hadir. Namun tampak tidak ada juga pemeran utama di tengah-tengah acara tersebut. Terlihat tentunya tak ada hidungnya Blanche Alice Nishira dan Ryo Stuxthorx. Meskipun begitu, dalam kaya terbaru tetan cinta yang kini sudah berusia tiga tahun tertampang jelas. Wajah Blanche Ayo dan Ryo di sana. Sementara ini dulunya tenor berkat Amanda dan Arya. Namun kini dua pemeran utama tersebut sudah mengakhiri kontraknya, sehingga pemeran utama pun digantikan oleh aktor yang lainnya. Sosok Amanda Manopo hingga saat ini masih eksis di dunia hiburan. Pemilik nama lengkap Amanda Manopo, Gabriela Luz ini memulai karirnya di dunia entertain sejak tahun 2008. Selain sebagai pemeran dalam sebuah sinetron ataupun film, ia juga memintangi beberapa ikan. Namun siapa sangka dalam podcast Wow The Sisters, Amanda Manopo yang menjadi bintang tamu saat itu mengungkapkan bahwa dirinya menjadi anak yang tak diharapkan orang tuanya. Mata kekasih Indonesia Putra ini menceritakan hal tersebut pada Lia dan Jika Wowde. Awalnya ia mengungkap bila dirinya dan sang kakak, Angelisa Manopo terpau jarak usia yang cukup jauh yaitu 6 tahun. Kita beda 6 tahun sebenarnya, gua anak yang tidak diharapkan, kata Amanda Manopo. Mendengar penyataan perempuan yang biasa di siapa manda ini, Lia dan Jika Wowde pun tertawa. Lia dan Jika tertawa lantaran menyerah perkataan Amanda Manopo saat itu sedang bercanda. Mendengar akhirnya kembali menegaskan bahwa memang kehadirannya tidak diharapkan orang tua. Amanda Manopo mengatakan bahwa ayah dan ibunya sebenarnya hanya ingin menginginkan satu anak. Namun setelah 6 tahun kelahiran Angelisa Manopo, sang ibu kembali mengandung. Bayi yang dikandung tersebut adalah Amanda Manopo. Tapi kayaknya iya deh. Jadi dulu sebenarnya yang gua pernah dengar cerita Hal Mahum, dulu tuh memang nyokap sama bokap pengen punya anak cuma satu. Terus habis itu kejebolan gua cerita manda. Menurut Amanda Manopo, sang ayah Ramon Jun Luz sempat menggerak dirinya cowok karena memang ingin mempunyai anak cowok. Dia pikir gua cowok, saya bisa dimasukin lagi. Bukan tuh emangnya maunya cowok, putur artis kelahiran Jakarta ini. Begitupunlah ketika sang ibu sedang hamil sang kakak, ayahnya juga berharapkan anak cowok. Emang, dia maunya cowok. Dari awal itu dia bilang anaknya cowok kalau cewek masuk lagi aja. Dia sempat ngomong gitu dulu pas ada kontraksi kalau pas hamil, amil zil, lanjut manda. Sementara saat menceritakan hubungannya dengan Angelisa, Amanda Manopo mengaku jika ia dan kakaknya kerap cek tot dan berbeda pendapat. Meski demikian hubungannya dengan kakak tetap dekat. Dalam pertincangan itu, Amanda Manopo juga mengaku sempat memiliki keinginan untuk pensiun dari dunia yang telah membesarkan namanya. Saat ia berusia 27 tahun, namun ia mengurungkan niat tersebut karena merasa masih diberi rezeki di dunia hiburan. Ia pun berharap masih diberi kesempatan untuk berkarya dan aktif di dunia entertain. Namun jika tidak aktif lagi, ia akan fokus pada hal yang lain. Sebagai artis yang merintis karirnya sejak lama di dunia hiburan, nama Bili Syahputra mulai jarang disorot. Ia pun sudah jarang muncul di layar kaca lagi. Kini, kabarnya Bili Syahputra sibuk jadi anak motor. Di media sosial Instagram, Bili aktif membagikan aktivitasnya saat jadi anak motor. Adik dari Al-Mahrum Orka Syahputra ini terjun ke dunia hiburan mengikuti sejak sang kakak sejak tahun 2012. Namanya, mulai dikenal saat menjadi host di acara TV Dasyat RCTI dan yuk kita sahur. Kepopuliatasan Bili Syahputra membuat wajahnya selalu muncul di layar kaca. Namun kini nama Bili Syahputra sendiri sudah mulai jarang disorot. Rupanya, Bili makan sama Stadika ini sibuk jadi anak motor. Ia sering membagikan aktivitasnya saat mengendarai motornya yang bikin tampil gece. Bersama teman-teman anak motor lainnya, Bili melewati jalan yang rindang dan sejuk. Tampak ia berposo santai saat di atas motor. Tentunya tampilan Bili Syahputra nampak agak. Sama seperti pemiliknya, yang kini juga dia pilih motornya sama gagahnya dengan dia. Selain itu, Bili juga sempat mengunggah hobinya mengendarai mototrail kegemarannya. Saat ini memang cukup ekstrim bisa dibilang. Aksi-aksi menantang Bili Syahputra pun ditunjukkan saat ia jumping dengan mototrailnya. Ia pun mencoba rute dan lintasan yang cukup menantang seperti bukit hingga jalur-jalur yang terjat. Gayanya pun makin gece dengan aksinya saat mengendarai mototrail. Kini Bili jadi anak motor banget. Terima kasih telah menonton!